Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak Bram. Selamat malam, Felicia. Oke, mantap. Kalau kita tempat berlama-lama, langsung saja. Untuk Pak Bram, tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih, Felicia. Nah, tidak terasa ya, hari ini kita sudah masuk ke seri yang keempat. Dari lima seri, tiga sudah terjalani dan sekarang masuk ke seri keempat. Nah, tapi meskipun sudah seri keempat, tidak kalah menariknya nih. Kali ini pembicara kita adalah Pak Thomas Julian Onggo. Beliau adalah alumni kita. Beliau lulus sarjana arsitektur dengan penghargaan mahasiswa aktif di tahun 2017. Beliau adalah angkatan 2013 dan lulus pada tahun 2017. Lalu beliau melanjutkan sekolahnya di WSQ Diploma in Animation di Singapur, 3D Science Media School di tahun 2018 sampai 2019. Nah, beliau ini ternyata banyak juga ya. Masih muda gini, banyak juga penghargaannya. Beliau mendapatkan Rank B Rookie Award di 2019 dengan kategori Game Design dan Development Visual Effect. Lalu beliau juga memenangkan Fifth Prize di 2016 pada acara Celebrity Short Animation Contest. Wah, dari sebelum kuliah malahan ya. Oh, waktu kuliah malahan. Sudah menekuni video game environment art. Nah, untuk tema hari ini kita mengangkat video game environment art. Nah, tanpa berlama-lama, waktu dan tempat saya serahkan ya ke Pak Thomas. Silahkan Pak Thomas. Terima kasih Pak Wyn. Terima kasih atas kesempatannya. Halo semuanya. Saya akan share screen dulu sebelum mulai. Oke. Tadi perkaraannya sudah disebutkan, kita langsung next aja. Jadi, ya seperti yang disampaikan, memang saya angkatan tahun 2013 di Arsitek. Terus lanjutnya studi animasi seperti itu dan langsung terjun ke bekerja di industri animasi dan video game. Jadi, sebelumnya saya membagikan sedikit terlebih dahulu tentang karya-karya yang pernah saya buat sebelumnya untuk jadi gambaran. Seperti apa sih video game informal art seperti itu? Nah, di sini ada beberapa personal art saya yang bertemakan memang tentang environment, baik yang outdoor maupun yang indoor. sekilas aja, terus yang ini juga ada lagi yang lain, barusan selesai, diselesaikan bulan Januari yang lalu, yang ini paling baru. Yang memang tujuannya waktu itu untuk eksplorasi teknik dalam membuatan landscape di game environment. Nah, selain itu saya juga ada membuat yang hal-hal yang berkaitan di luar environment, kayak gitu seperti karakter dan juga ada beberapa aset seperti pistol ataupun karakter seperti itu, robotik, dan yang lainnya juga. Ya, sebelumnya sepertinya nih sistem tray saya masuk. Ya, begini. Jadi, sekarang saya kerja di Bande Namco, workforce agency sebagai environment artist, 3D environment artist lebih tepatnya. Di sini karena peraturannya memang dari kantornya begitu, jadi saya tuh tidak bisa bercerita banyak tentang proyek-proyek yang dikerjakan, secara pribadi di kantor ini, kayak gitu. Jadi, ini hanya beberapa contoh game yang melibatkan studio Bande Namco Malaysia yang saya kutip juga langsung dari websitenya, kayak gitu. Jadi, di sini ada Tekken yang mungkin teman-teman lebih familiar, karena Tekken fighting game-nya udah dari dulu, gitu ya, sampai sekarang masih di develop terus. Nah, jadi sekilas ceritanya kenapa saya mengambil industri ini memang waktu itu dari perkuliahan itu saya sudah punya ada rasa passion, kayak gitu, dari kecintaan saya sama industri ini, kayak gitu. Ketika di semester 6, itu saya tertarik banget sama materi perkuliahan yang judulnya itu arsitektur simbolis. Jadi, waktu itu memang di mana tugasnya itu harus mendesain bangunan yang melambangkan atau menceritakan sesuatu, seperti itu. Harus ada temanya juga. Jadi, karena saya memang interes di situ, sampai akhirnya TA pun saya ngambil topik yang lebih fokusnya ke arah simbolis. Jadi, memang kalau mungkin teman-teman yang suka arsitektur yang simbolis seperti itu, yang lebih memainkan emosi penggunanya atau berkaitan dengan storytelling, mungkin juga suka ngerender bangunannya, jadi pas ketik render terus bawa ke Photoshop, ditacap, dimasukin pohon-pohon dan orang-orang seperti itu, dikasih lighting yang lebih bagus lagi, itu mungkin industri ini, game gitu, juga bisa jadi alternatif industri bagi teman-teman. Nah, jadi memang tujuan dari sharing saya kali ini itu adalah untuk mengenalkan industri ini ke teman-teman semua yang sedang, menurut saya sedang berlaku saat ini, industri game, dan memiliki potensi juga di masa depan. Meskipun video game ini itu sudah lama ada di dunia, orang-orang sudah main game dari lama, tapi menurut saya saat ini industri itu sedang berkembangnya, apalagi ketika orang-orang itu sudah stay home dari rumah, mereka akan cari entertainment yang bisa mereka lakukan di rumah, yaitu salah satunya adalah main game. Di Indonesia sendiri, industri ini itu masih tergolong muda, jadi memang kita akan jarang mendengar game-game Indonesia yang bisa bersaing dengan pasar global seperti itu. Nah, karena itu saya juga akan mencoba menceritakan lebih umum secara general kepada teman-teman semua tentang hal-hal yang berkaitan dengan game ini dan industri supaya dapat gambarannya. Nah, ini sekali lagi saya tidak bisa bicara terlalu detail tentang proyeknya yang dikerjakan di Bandai Namco, karena ada peraturannya itu, tapi kalau ingin bertanya nantinya bisa akan saya coba usahakan untuk menjawab sebisanya. Seperti yang teman-teman lihat, di dalam gambar ini ya, ini kan saya ambil dari game Demon Souls Remastered, itu yang baru saja rilis di PS5, game itu memang tidak akan lepas dari karakter, selalu ada karakternya. Namun ketika kita lihat dari gambar ini, kita bisa lihat bahwa porsi lingkungan dalam salah satu scene di tempat ini adalah kurang lebih 80%. Jadi memang banyak sekali elemen lingkungan di dalam sebuah game. Sebagai contoh lain, dalam game Metro Exodus, ruang dan ruang itu enggak selalu diciptakan oleh bangunan, tapi juga bisa oleh benda-benda seperti, ya ini seperti bangkai kereta seperti itu, atau ada kotak-kotak, drum, dan elemen-elemen lainnya, atau mungkin furnitur, meja, dan elemen-elemen yang non-arsitektural, bahkan bisa jadi natur seperti itu, atau pohon, semak-semak, atau bahkan sungai, kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, di dalam level itu sendiri, game itu tidak harus menggunakan perspektif dari mata manusia. Jadi untuk contohnya game ini, Overcooked 2, gitu, dia menggunakan top-down view. Memang pada dasarnya penggunaan perspektif mata manusia, atau dari atas, atau dari manapun itu tuh tergantung dari game desainnya itu sendiri, kayak gitu. Jadi kalau ini, mungkin tujuannya supaya agar player itu bisa lebih aware sama lingkungan yang ada di sekitarnya, dan apa yang terjadi di player-player yang lain, seperti itu. Nah, karena banyak sekali jenis-jenis kamera sudut pandang seperti itu ya dalam sebuah game, kali ini tuh saya akan lebih fokus ke third person dan first person aja, karena lebih mudah dipahami seperti itu, karena kita lebih bisa relate. Nah, ini saya juga ada ngutip dari salah satu slide gitu, yang menceritakan lebih ke arah level desain dan game desain seperti itu. Namun yang saya ingin highlight dari slide ini adalah ada tiga poin. Di sini ada tiga poin yang di situ, di mana poin itu sangat familiar dengan apa yang kita pelajari di perkulian kita selama di arsitektur. Jadi dia masuk dalam kategori level desain, ada elemen arsitektur, perspektif, dan komposisi. Nah, ini saya ngambil lagi salah satu... Memang saya kerjanya kan nggak dekat dengan desain ya, saya lebih ke art, kayak gitu. Tapi saya bisa bagikan beberapa elemen desain yang bisa kita relate, dan bisa kita aplikasikan dalam mendesain sebuah level. Jadi salah satu contohnya di dalam game ini, yang dari Naughty Dog Uncharted, game yang bertema pertualangan, itu kita harus bisa mengarahkan player itu secara insting, kayak gitu, untuk dia harus ke mana habis ini? Dia harus lari ke sini kah? Dia harus belok ke kiri atau ke kanan, manjat atau melompat, itu harus bisa diarahkan dengan perancangan level. Di sisi lain, kita bisa menggunakan ikon-ikon penunjuk, pengarah kayak gitu, untuk membantu player. Tapi dengan cara lain, itu kita juga bisa mengarahkan secara tidak langsung, dengan meletakkan elemen-elemen yang mengundang kayak gitu. Jadi ketika dulu saya kuliah di Petra itu ada mata kuliah arsitektur perilaku, di mana di situ juga ada menyinggung soal affordance. Jadi di dalam gambar ini salah satu contohnya adalah peletakan tangga. Jadi ketika tangga diletakkan di sana, player akan punya insting untuk, oke, habis ini kita harus naik ke atas seperti itu. Di sisi lain, misalnya player sudah lari gitu dan dia diarahkan ke sebuah jurang yang bentuknya lancip seperti ini, maka dia akan punya intuitif gitu untuk, intuisi untuk maju ke depan. Dan ketika dia melihat edge seperti ini, yang warnanya juga mencolok, mereka akan tahu kalau ini pasti bisa dipanjat seperti itu. Di sisi lain, di game yang lain, ini ada salah satu seperti ruang buntu seperti itu ya. Jadi dia ketika masuk ruangan dan buntu, namun dengan peletakan benda seperti ini, yang terkesannya itu disusun seperti rongsokan seperti itu, namun diarahkan seperti rem, yang menandakan bahwa oke di sini kita bisa ke sini dan kita bisa hancurkan ventilasinya dan kita untuk berprogres ke tempat yang selanjutnya seperti itu. Selain affordance, itu juga ada visual language. Jadi ini cukup erat juga dengan banyak hal desain yang lain kayak gitu ya, misalnya karakter juga termasuk. Jadi kalau misalnya kita lihat di kiri, itu yang bentuknya melingkar seperti itu, biasanya melambangkan sesuatu yang aman atau tidak berbahaya seperti itu. Mungkin teman-teman bisa lihat kalau misalnya karakter Baymax seperti itu, dia bentuknya rounded seperti itu, banyak melengkung dan tak bersudut seperti itu, karena dia memang sifatnya ingin jadi baik seperti itu. Nah yang di tengah, persegi itu melambangkan sesuatu yang stabil dan bisa dipercaya seperti itu. Mungkin kalau teman lihat shelter seperti itu, bisa dikunjungi, bisa didatangin ke sana dan merasa terlindungi seperti itu di dalam shelter. Sedangkan yang kanan ini yang spiky dan miring-miring, tajam-tajam begitu, biasanya cenderung melambangkan yang berbahaya dan sesuatu yang harus dihindari. Sebagai salah satu pengaplikasiannya, dalam game ini sangat menarik sekali sebenarnya, sekilas kita akan melihat sebuah komposisi yang cukup menarik begitu. Namun jika kita breakdown per bentuknya begitu, dalam gambar ini akan terlihat mana yang melengkung dan yang stabil tadi dan yang tajam-tajam. Nah jadi kalau misalnya kita lihat dari kumpulan-kumpulan rumput-rumput ini, itu bentuknya melengkung dan sekitar kita tahu kalau melengkung berarti tidak berbahaya, mungkin dia kalau bersembunyi di sini tidak akan terlihat oleh musuh seperti itu. Sedangkan kalau yang kotak-kotak ini, itu seperti tujuannya harus ke sana gitu, karena kita akan mendapatkan sesuatu yang aman atau sesuatu yang tergantung dengan desainnya, dan bisa dilihat ada semacam step kayak gitu ya untuk naik ke atas. Step ini dibuat datar pun tujuannya supaya player itu tidak akan merasa kalau kita naik ke sini itu dia hancur. Jadi memang ada tujuannya seperti itu. Oke, jadi itu mungkin sekilas tentang elemen-elemen desain dalam sebuah level. Kali ini saya akan lebih menjelaskan ke arah artnya dan bagaimana workflow dari tahap desain sampai selesai gitu, environment art itu bisa dimainkan. Yang menurut saya ini juga saya dapatkan dari sumber yang cukup detail begitu, dan di kantor saya juga menggunakan workflow yang kurang lebih sama. Jadi sebelumnya dari level itu akan dimulai desain terlebih dahulu. Jadi level brief ini, seperti poin pertama ini, anggapannya seperti soalnya di mana level itu tujuannya untuk apa, dan apa saja elemen-elemen yang harus ada dalam level itu. Terus setelah itu level akan dibuat key artnya seperti look secara garis besar begitu, bagaimana level ini akan terlihat. Setelah itu akan diperdetail lagi, block out. Block out ini seperti, dan proxy face itu seperti sketsa dalam bentuk 3D begitu. Jadi misalnya kalau teman-teman mulai eksplorasi desain menggunakan sketchup atau kayak gimana gitu, biasanya kan kita pakai kotak-kotak kayak gitu dan disusun-susun untuk mendapatkan idea general. Setelah itu selesai, sketsa 3D itu akan diberikan ke art department. Nah di dalam art department segala sesuatu akan dibuat lebih detail, baik dalam segi konsep maupun 3D-nya. Jadi konsep ini biasanya 2D artis gitu, 2D konsep art itu bakal menerjemahkan sketsa yang tadi itu menjadi lebih detail. Setelah itu gambar yang lebih detail itu akan diberikan kepada 3D artis dan dia akan membuat itu dalam bentuk 3D, setelah itu dimasukkan ke dalam game engine. Sebagai contoh yang lebih detail, itu seperti yang teman-teman lihat semua di gambar ini, di sebelah kiri itu adalah tahap desain. Jadi yang di expect dari sebuah desain itu tidak harus terlihat bagus begitu. Yang paling penting adalah ruang itu terbentuk dan dimana pemain itu harus bermain kayak gitu jelas. Jadi dia, oh disini tempat sembunyi, disini tempat mereka engage satu dengan yang lain misalnya kayak gitu. Disini bisa dipanjat, disini nggak bisa dipanjat. Nah setelah itu diberikan ke art department, art department akan menggambar lebih detail lagi dan memberikan intensi-intensi mereka seperti, oh bagian ini harus terlihat seperti apa. Contoh lain seperti ini, jadi yang di kiri ini adalah desain. Jadi dari desain itu secara inisial sudah diketahui bahwa, oh ini akan menjadi sebuah gudang, warehouse seperti itu. Namun dia tidak terlihat seperti gudang dan ini akan diberikan ke konsep art. Nah konsep art akan menerjemahkan, oke di sini menurut keterangan ya di gambar ini, sang konsep artis ingin memutuskan untuk memberikan log tag shape gitu. Jadi dia menggunakan elemen-elemen dari kereta api seperti itu untuk memberikan feeling kebangunannya. Nah setelah ini itu selesai konsep artnya, terus diberikan ke 3D, 3D artis dan menerjemahkan ini ke dalam bentuk 3D. Meskipun sudah jauh dari tahap desain begitu prosesnya, kadang-kadang dalam bagian 3D ini juga ada revisi desain lagi kayak gitu. Jadi bisa terjadi hal-hal yang di luar, hal-hal yang tidak diduga itu, yang tidak diinginkan itu tidak terduga bisa terjadi. Contoh, mungkin teman-teman semua ada yang pernah main seperti fps kompetitif kayak gitu, di mana level-level itu jika terjadi ada celah-celah di antara bangunan yang bisa membuat player-nya itu bisa nembak ke musuhnya dengan sangat mudah dan semacam curang seperti itu, itu harus dihindari. Atau mungkin slope-nya atap ini terlihat di konsep itu terlalu curang kayak gitu. Mungkin mereka pengen atap ini bisa dipanjat sehingga apa ya namanya, kayak first impression dari player itu nggak akan merasa kalau mereka akan terpleset di atap ini. Jadi dibuatlah lebih landai kayak gitu, lebih datar. Itu salah satu contohnya yang bisa terjadi. Ini ada salah satu lagi contoh lain dari Star Wars, di mana desain itu sudah mengkomodasi gameplay, player bisa berjalan di dalam level-nya, oke di sini harus dipanjat, di sini harus dilompat, namun secara look dan feeling secara visual begitu masih belum terasa. Nah itu adalah tanggung jawab artis untuk memberikan look yang menarik gitu untuk player. Nah di dalam game industri ini saat ini, software yang paling sering dipakai gitu oleh AAA game studio, AAA means studio-nya itu punya game-game yang budgetnya itu tinggi kayak gitu. Kebanyakan mereka semua pakai either custom engine atau Unreal Engine kayak gitu. Unreal Engine ini kebetulan gratis seperti itu, jadi banyak sekali pihak-pihak luar itu yang menggunakan ini sebagai game engine mereka. Karena memang di Unreal Engine itu software-nya mampu memberikan kualitas grafis itu yang sangat realistic. Bahkan game-game mobile juga ada yang menggunakan engine seperti ini. Oke dengan, karena Unreal ini punya posibilitas yang sangat tinggi gitu, dalam potensi yang sangat tinggi dalam membuat sebuah visual yang interaktif seperti game. ini tuh menyebabkan game teknologi ini itu membuat industri-industri lain itu juga tertarik untuk mengadaptasikan cara-cara mereka untuk, nggak tahu mungkin seperti promosi atau apa itu dengan menggunakan game teknologi kayak gitu. Jadi nggak selalu video game yang menggunakan software ini kayak gitu. Jadi ada beberapa industri lain yang menggunakan Unreal Engine itu seperti VR kayak gitu atau transportasi otomotif. bisa juga ada yang TV seperti berita begitu, live TV show seperti itu, atau juga arsitektural dan interior visualisasi. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan Lumion atau Twinmotion. Twinmotion itu sebenarnya berada di dalam naungan yang sama dengan Unreal Engine, jadi dalam Epic Games. Cuman Twinmotion memang lebih ramah untuk desainer sedangkan Unreal Engine lebih ramah untuk visualizer. tapi teknologi yang digunakan itu sama, jadi dia real-time rendering. Juga baru-baru ini sekitar satu bulan yang lalu begitu, ada teman-teman mungkin tahu brand fashion namanya Balenciaga, itu juga mereka mencoba istilahnya mencelupkan kaki mereka gitu untuk menggunakan game teknologi apakah berfungsi untuk mereka. itu mereka membuat video game gitu untuk menunjukkan koleksi-koleksi fashion mereka yang kalau nggak salah yang musim gugur tahun ini kayaknya, 2021 kayak gitu. Jadi mereka memberikan kerja ini tersebar ke banyak studio-studio game, salah satunya ada yang di Malaysia tapi bukan di Bandai. Mereka terlibat dalam mengerjakan proyek dari fashion kayak gitu, industri fashion dengan menggunakan teknologi game. Jadi orang-orang yang mengerjakan pun orang-orang game kayak gitu, orang-orang art 3D art kayak gitu dan ilmunya juga masih bisa relevan untuk industri yang lain. Selain itu juga saat pandemi terutama kayak tahun lalu gitu banyak beberapa organisasi-organisasi kayak ASUS atau aku kurang tahu apa aja gitu, mereka mulai mencoba mengadakan event tahunan mereka secara virtual. Jadi peserta-pesertanya bisa mengakses virtual langsung dari rumah dengan laptopnya atau komputer mereka sendiri dan mereka seakan-akan berada di dalam sebuah event kayak gitu. Jadi mereka bisa kontrol karakternya untuk jalan-jalan menuju ke stand-stand dan melihat apa yang dijual oleh stand tersebut. Dan ini beberapa software yang saya gunakan di saat ini kayak gitu rata-rata, terutama kalau mengerjakan video game. Jadi kalau misalnya untuk film ataupun animasi, dia beda lagi softwarenya, tapi kebanyakan menggunakan apa ya, bisa dikatakan juga mereka karena menggunakan software yang sama seperti ini kayak gitu. Untuk 4 software yang di atas itu software yang sangat-sangat heavy untuk maksudnya intensif gitu digunakan terus-menerus di kantor. Jadi waktu saya di Bandai sekarang ini saya menggunakan 4 software yang di atas itu paling sering. Sedangkan untuk yang 5 software yang di bawah ini adalah software-software yang cukup populer di studio-studio lain. Biasanya kalau menggunakan Blender itu studio indie game dimana mereka biasanya kan budgetnya terpatah seperti itu sehingga menggunakan software yang free dan open source jadi Blender. Terus 3ds Max ini juga digunakan untuk modeling 3D modeling kayak gitu terutama company-nya Ubisoft. Jadi company-nya Ubisoft itu selalu gunakan 3ds Max mayoritas untuk modelingnya mereka. Nah ini saya akan bagikan sedikit salah satu proses yang saya kerjakan di proyek pribadi. Jadi membuat sebuah aset 3D kayak gitu. Memang di dalam sebuah environment itu ketika kita bicara soal ruangnya begitu itu kan selalu terdiri dari banyak elemen. Salah satunya adalah elemen-elemen pendukung yang menyebabkan space itu terjadi kayak gitu. Salah satunya mungkin furniture atau props-props lainnya. Jadi biasanya kita dalam mengerjakan environment kita tuh tidak terlalu bisa mengandalkan 3D library dari online-online gitu. Mungkin kalau misalnya kita dulu pakai SketchUp terus furniture-nya kita pakai dari SketchUp warehouse kayak gitu. Tapi kalau di game kadang-kadang kita butuh sesuatu yang lebih customis dan spesifik. Jadi salah satu skillset yang dibutuhkan sebagai environment artis adalah dapat membuat 3D asetnya sendiri. Nah ini salah satunya adalah saya memilih dari yang sudah pernah saya kerjakan sebelumnya, pistol ini. Jadi langsung ketika sebelum memulai proyeknya itu saya mencari dulu konsep artnya. Jadi secara dua dimensi ini sudah ada kayak gitu, sudah dilakukan oleh orang lain seperti itu. Saya nemukan konsep ini di online kayak gitu ya, di orang artis juga gitu yang lain. Terus saya ngomong apakah aku bisa pakai konsep artmu buat learning kayak gitu. Biasanya mereka boleh-boleh aja kayak gitu kan buat personal project. Nah setelah sepakat gitu ya, setelah aku yakin oke aku kan ngerjain ini sekarang gitu, kita akan coba. Itu aku bakal ngumpulin gambar-gambar referensi yang terkait dengan konsep artnya. Jadi memang saya pun secara pribadi kan kurang ekspert gitu dalam hal perpistolan kayak gitu. Jadi saya butuh gambar-gambar ini untuk memperjelas pengetahuan saya terhadap proyek yang saya kerjakan. Nggak semua artis lingkungan kan juga arsitek misalnya kayak gitu. Nggak semua mereka interior kayak gitu. Jadi ketika mereka pun yang bukan arsitek harus mengerjakan contohnya bangunan tinggi seperti itu, mereka harus melakukan pengetahuan tentang bangunan tinggi secara umum kayaknya secara general. Jadi misalnya dia harus tahu strukturnya atau tingginya mungkin per lantai berapa meter kayak gitu. Nah dari pengetahuan ini saya mengetahui bahwa pistol ini jenisnya single action cold kayak gitu. Apa itu single action cold? Ternyata single action cold ini cara kerjanya dia harus menarik dulu pelatuknya itu, hammernya itu ditarik dulu baru bisa ditembak. Nah sebenarnya apa maksudnya kalau misalnya hal itu harus dilakukan, berarti bagian hammer ini akan memiliki warna yang agak usang seperti itu. Dia karena sering bersentuhan dengan jari penggunanya. Selain itu juga ada gagangnya yang dimana palm kita gitu bakal megang ini terus menerus. Sedangkan kita nggak tahu sebenarnya tangannya penggunanya itu apakah bersih atau kotor, atau mungkin berkeringat, atau dia berminyak seperti itu, atau mungkin berdarah kayak gitu. Terus kita juga harus bayangkan apakah pistol ini dipakai untuk mukul orang atau dilempar kayak gitu. Jadi hal-hal yang bersifat storytelling itu sudah diperkirakan, dibayangkan di awal untuk direksi kita dalam mengerjakan aset ini. Jadi contohnya misalnya kalau pistol itu pernah terjatuh begitu atau dilempar kayak gitu, maka ada part-part yang di ujung-ujung, di ujung-ujung begitu, yang paling gampang terkena gesekan itu akan memiliki scratch yang lebih banyak daripada yang lain. Nah setelah risetnya itu selesai kayak gitu kita lebih paham dengan pistolnya, saya memulai membuat 3D modeling. Ini 3D modeling memakai Autodex Maya. Di sini kurang lebih sama sebenarnya kayak modeling software modeling yang lain, mungkin hanya memang tekniknya sedikit berbeda. Di sini juga ada wireframe, sama lah seperti kalau mungkin teman-teman pakai 3ds Max gitu juga sama, dia punya wireframe juga. Oke setelah 3D modelingnya ini jadi, dari segala sisi sudah oke, saya sudah suka kayak gitu, saya melakukan proses yang namanya UV unwrap. UV unwrap ini seperti mengupas semua 3D objeknya itu dalam bentuk dua dimensi, di layout kayak gitu dalam bentuk dua dimensi. Tujuannya apa? Karena texturing itu, cara kerjanya harus menggunakan file dua dimensi dan dia akan diproyeksikan ke bentuk 3D-nya. Nah UV unwrap ini tujuannya untuk memberikan tanda bahwa oke, part yang di sini akan ditempel ke barrel-nya seperti itu. Part yang ini ditempel ke silindernya dan seterusnya. Mungkin yang ilustrasi yang berikut lebih gampang untuk dicernak. Jadi seperti sebuah box ini kalau kita kupas begitu dan kita tempel di permukaan yang datar, maka bentuknya akan seperti ini. Jadi ketika kita kasih tekstur dua dimensi di gambar ini, dia akan map secara otomatis sesuai dengan UV-nya begitu. Nah setelah itu selesai saya bawa ini ke Substance Painter, dimana ini adalah 3D software untuk membuat tekstur kayak gitu. Jadi di sini di mana yang saya ceritakan sebelumnya tadi dilakukan, seperti minyaknya ada di mana, dust-nya ada di mana, scratch ada di mana juga seperti itu. Di sini akan ditentukan mana yang metallic, mana yang wood, apakah kayunya glossy atau enggak, seperti itu akan semua ditentukan di sini. Cara kerjanya software ini sebenarnya mirip seperti Photoshop. Jadi dia layer-based seperti itu. Banyak layer-layer kayak gitu. Dan pakai masking-masking kayak gitu juga. Nah mungkin teman-teman pernah pakai, kalau mau render gitu kan biasanya masukin material ke dalam 3ds Max atau SketchUp gitu. Dan material itu biasanya tidak hanya berupa base color atau abedo. Jadi di situ juga ada roughness, metallic, atau normal, bump kayak gitu. Nah di sini juga sama sistemnya di mana sebenarnya kita menggunakan teknologi yang sama, itu PBR, kayak gitu PBR Texturing. Itu maksudnya adalah kalkulasi yang diproses dari tekstur map ini itu tujuannya untuk meniru bagaimana sebuah material itu merespon cahaya di dunia nyata kayak gitu. Jadi dari software yang tadi, yang sebelumnya itu akan menghasilkan map-map seperti ini. Metallic. Yang hitam berarti bukan metal. Yang putih berarti metal. Seperti itu. Rough ini kalau dia hitam berarti tidak rough gitu. Licin kayak gitu. Dia mengkilap. Sedangkan yang abu-abu dan semakin putih berarti dia makin kasar gitu. Dan terus-terusnya. Ini juga ada normal. Dan setelah itu saya masukkan semuanya ke dalam material, di-assign ke 3D-nya, akhirnya saya bawa ke software yang lain lagi. Jadi ini sebenarnya saya menggunakan marmoset. Cuma tidak harus gitu ya, software apapun bisa sebenarnya. Tapi tujuannya adalah di sini tuh saya mulai memberikan lighting gitu yang untuk showcase pistol ini. Jadi lightingnya akan memberikan highlight di ujung-ujungnya untuk memperkuas siluet dari pistol ini kayak gitu. Jadi di sini proses lighting dan rendering. Setelah itu selesai, saya bawa ini ke Photoshop. Saya mulai retouch lagi color gradingnya dan seterusnya untuk membuat ini jadi lebih menarik. Terus juga ada nge-set beberapa pose seperti itu yang untuk menunjukkan sisi-sisi lain dari pistol ini. Nah ini kurang lebih kayak gitu prosesnya dalam membuat satu aset gitu yang bisa game ready gitu. Dan kalau bisa dibilang kalau dari proses yang tadi itu sudah selesai, pistol ini itu udah bisa dipakai di game engine. Dia bisa dipakai mungkin ditaruh di meja atau dipegang gitu sama karakternya. Ya jadi itu sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat bisa dimengerti. Wah baik-baik. Selesai ya Pak Thomas ya? Keren dong. Gak nyangka ternyata sampai segitu dalamnya bahwa apa ya, maksudnya ada point of detailnya itu sangat dis gitu. Sampai pistol aja kalau kita lihat ini ada karat-karatnya sendiri ya. Jadi maksudnya ada bagian rustnya, terus ada bagian yang masih agak gilap gitu. Supaya nanti gak terlalu panjang ya. Maksudnya di akhir kesimpulan saya tidak terlalu panjang, mungkin saya breakdown dulu di depan gitu. Nah ini di sini tuh kita sama ada teman-teman dari menancang pad Pak Thomas. Jadi di sini ada teman-teman yang masih menancang pad dan mereka, kalau Pak Thomas ingat kan dulu menancang pad kita belajarannya tentang kontur ya. Jadi menarik tuh ada banyak poin-poin yang akhirnya di arsitek itu dipakai banget gitu. Misalnya contohnya kayak tadi, ada obyek. Jadi obyeknya apa gitu ya, human skill gitu ya Pak Thomas ya. Ada human skill, terus ada space, ada ruang, ada perspektif tentang manusianya sendiri, bagaimana cara sudut pandang, terus ada attention to detailnya cukup tinggi ya. Apalagi kalau untuk game yang seperti kayak tadi, Diablo itu ya. Nah itu kayak gitu-gitu kan attention to detailnya sangat tinggi. Nah jujur saja saya dulu juga penggemar dari Tekken. Saya dulu main Tekken. Mungkin kalau anak 93, sol kalibur juga saya main gitu. Jadi itu mungkin jaman-jamannya dulu ya anak-anak 93. Nah sekarang mungkin Tekken masih ada ya untuk yang di konsol ya. Masih. Terus juga tadi juga ada generasi intuisi. Nah itu yang menarik Pak. Kenapa Mas? Generaasi intuisi dengan detail gitu. Itu menarik sekali bagaimana caranya sebuah detail ya, terutama di sebuah desain ya, ruang itu bisa mengarahkan gitu. Persesif, ya bisa user, bisa player gitu ya. Kalau player untuk game, kalau user itu bisa jadi di arsitekturnya. Visual language shape. Nah itu tadi ngomongnya visual language dan shape. Itu mungkin kita temuin di merancang satu ya Pak Thomas ya. Biasanya dimarahin sama Pak Christine. Makanya ingat ya. Iya langsung ingat ya, langsung flashback gitu. Terus tadi ini mungkin berguna untuk anak merancang 4 ini. Tentang real-time rendering, 3DS Max, study president, is important gitu ya. Study president itu sangat berpengaruh gitu. Terus juga tadi saya ada kutipan dikit tentang adventure of time gitu ya. Kalau misalnya ini barangnya baru kan kelihatannya ya sudah gitu. Terus pada saat Pak Thomas kasih rush-rush gitu. Jadi ada kayak karat-karat gitu. Akhirnya kan ngomong waktu ya Pak Thomas ya. Oh ternyata barang ini sering dipakai gitu. Nah itu menarik sekali. Dan kalau dilihat tadi juga ternyata programnya juga banyak ya. Lintas program ya Pak Thomas ya. Dari satu program dilempar ke program lain sampai akhirnya masuk ke Photoshop gitu. Jadi ingat saya sebuah kata dari Zahadid gitu. Jika kalian mau hidup yang muda jangan jadi arsitek gitu. Nah teman-teman yang mau bertanya bisa langsung ke kolom komentar ya. Bisa langsung cat saja di kolom komentar. Dan bagi yang di Youtube bisa langsung cat saja di kolom chat Youtube. Mungkin dari saya pertanyaan Pak Thomas. Nah tadi itu kan Pak Thomas memperlihatkan tuh. Ada gradasi desain ya dari yang awal. Istilahnya kalau kita bilang kalau di merancang itu blok plan Pak Thomas. Masih inget nggak? Terus sampai akhirnya ke building desain gitu kan. Terus sampai finishing rendering dan detail gitu. Nah dari nentuin blok plan itu gimana sih Pak Thomas? Mungkin ada, kalau di game bagaimana? Atau mungkin peranyaan arsitektur ke game itu bagaimana untuk menentukan itu gitu. Seperti ini ya, blok plan seperti ini ya. Nah itu ada blok plannya itu. Jadi memang sebenarnya saya belum pernah punya pengalaman langsung terjun ke real project membuat blok plan kayak gitu. Apa namanya? Membuat desain blokout ya kayak gitu ya. Dalam sebuah level. Tapi yang saya tahu, yang pernah saya pelajari bahwa sebenarnya pada saat pembuatan blok plan ini tuh selain briefnya tadi yang jadi poin utama kayak gitu. Misalkan kayak gini contohnya Oke kali ini levelnya ceritanya tentang karakter ini naik kuda masuk ke sebuah gua seperti itu dan dia harus keluar dalam 30 detik kayak gitu. Jadi itu briefnya seperti itu soalnya dan dia sebagai desainer dia harus buat rute yang menarik kayak gitu. yang dimana tidak bisa membingungkan player-nya kayak gitu sehingga mereka langsung tahu oke habis ini belok kiri, habisnya belok kanan kayak gitu. Berasa seperti pro kayak gitu. Padahal itu diarahkan secara indirect kayak gitu sama desainernya. Jadi memang dia poin yang paling penting itu adalah gameplaynya itu sendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya tujuannya tempat ini tuh untuk apa, player-nya tuh bisa ngapain aja. Jadi kalau misalnya game yang petualangan begitu mungkin player-nya bisa lompat kayak gitu. Atau bahkan ada game-game lain yang player-nya tuh memakai, contoh memakai baju robot kayak gitu sehingga dia bisa lompat lebih tinggi lagi. Jadi di situ adalah faktor-faktor yang menentukan game itu seperti apa. Misalnya nih ada lagi contoh lain. Kalau misalnya game itu ceritanya tentang seperti apa itu namanya ya, kompetitif kayak gitu ya. Jadi dia akan bertarung sesama player yang lain kayak gitu, maka desainnya pun akan berubah. Mungkin di bagian tempat yang direncang untuk, oh ini tempat ini akan jadi heavy battlefield kayak gitu yang dimana semua mereka akan perang secara acak kayak gitu, akan dibuat lebih leluasa dan besar. Contohnya kayak gitu. Kayak gitu sih mungkin kurang lebih. Oke menarik, menarik. Jadi ingat waktu dulu main Tekken itu ya, kalau Tekken itu kan tahu ada barier yang bisa hancur, ada barier yang nggak bisa hancur gitu. Kan itu kan sense of fragile-nya ada gitu ya. Jadi kalau yang di Tekken memang dalam tahap desain sudah ditentukan gimik-gimik seperti itu, dimana yang bisa dihancurin, mana yang nggak kayak gitu. Berarti sebenarnya di awal itu kita kayak ngeringkas cerita gitu ya Pak Thomas ya. Ngeringkas sebuah cerita untuk dijadikan scene gitu ya. Dari sebuah cerita dijadikan scene atau dijadikan 3D modeling itu untuk experience ruangnya. Menarik, menarik, menarik. Nah ini ada pertanyaan-pertanyaan dari Bu Sylvie ini. Nah mungkin Bu Sylvie bisa open mic, Bu. Langsung saja bertanya dengan pakarnya kita ini. Pak, aku nggak sungguh. Sebenarnya pertanyaannya sama dengan Jessica Andrea ya. Mirip, jadi kira-kira di satu game itu menghabiskan waktu berapa lama ya Pak Thomas? Oh iya. Jadi misal dari modelingnya, terus kalau texturing ini Jessica sih yang tanya, saya bantu bacakan. Jadi kira-kira untuk pervasanya berapa? Jadi kok di total itu berapa lama itu satu game ya? Terima kasih. Oke, oke. Terima kasih. Untuk satu game ini sangat bervariasi ya. Kita bisa bilang kalau game yang cukup besar kayak gitu, yang kecil pun sama sebenarnya, itu bisa di finish mungkin 4 tahun kayak gitu, satu game. Di mana kalau kita breakdown lebih kecil lagi, satu level, contoh nih misalnya Tekken kayak gitu ya tadi ya. Satu level itu, itu selesai dalam 6 bulan kayak gitu. Satu level itu dari tahap desain sampai finish. Dan itu dikerjakan oleh banyak tim-tim kecil. Jadi misalnya contoh di Tekken ada 8 stage kayak gitu, maka akan dipecah jadi 4 grup misalnya. Jadi satu grup cuma habiskan satu tahun kayak gitu. Untuk di breakdown lebih kecil lagi, sebagai contoh kayak gitu, misalnya di sebuah stage itu ada kendaraan kayak gitu, ada mobil kayak gitu. Di situ, durasi membuat mobil itu biasanya satu bulan, satu orang kayak gitu. Jadi itu gambarannya, itu include teksturing dan modeling, satu bulan. Untuk aset-aset besar biasanya satu bulan. Kalau aset kecil, mungkin kayak barrel gitu, atau apa sih namanya, crate, wooden crate kayak gitu yang cuma dihancurin sama player-nya kayak gitu, itu biasanya cuma 4 hari kayak gitu. Atau 2-3 hari mungkin bisa. Selesaikan. Pak, untuk barrel aja 4-3 hari ya Pak. Padahal tinggal download aja di SketchUp Warehouse. Iya, betul. Pak, saya kayak pola lagi sedikit. Kira-kira ada warehouse-nya nggak Pak? Ada sih sebenarnya. Kalau barang-barang yang generik kayak gitu, batu-batu kayak gitu, biasanya bisa dihemat waktunya dengan cara download kayak gitu. Cuma kan kadang-kadang lumutnya di batu itu setiap area itu beda gitu. Misalnya kita ngomong area apa di Jepang atau di mana itu, behavior lumutnya beda. Jadi kita kalau nggak nemu itu, 3 dimensinya itu, ya udah harus dibikin kayak gitu. Harus kasteng. Bu Silvi bisa dilanjutkan, Bu Silvi. Maaf, saya putus. Oh iya Pak, saya kepo lagi sedikit. Tadi kan satu grup, satu tim satu tahun ya Pak ya. Terus satu grup itu berapa orang Pak? Ini juga bervariasi. Tapi biasanya itu kalau grup inti kayak gitu ya, 10 orang mungkin. 10 sampai belasan orang gitu ada. Ada yang cuman mungkin 6. Tapi biasanya proyek seperti ini tuh dilempar-lempar gitu. Jadi misalnya dari Bandai misalnya dia punya order satu level ini dan kita cuman punya 10 orang dalam satu tim, itu maka dilempar ke perusahaan. Jadi ada perusahaan yang juga membantuin kayak gitu. Yang untuk porsi perusahaannya itu yang saya kurang tahu. Jadi bisa sedikit, bisa banyak kayak gitu sih. Oke, oke. Menarik, menarik. Pak ini ada lagi pertanyaan lanjutan nih dari Benedict William. Ini kayaknya banyak banget ini yang tanya ya. Kayaknya tertarik semua ini. Nanti lulus jadi gamer semua ini. Mungkin karena terlalu banyak. Ini banyak yang main soalnya ya, Maya. Nah ini karena banyak sekali mungkin saya bantu bacakan aja ya. Supaya menghemat waktu juga. Jadi ini dari Benedict William nih. Bedanya modeling game sama cinematic green screen apa ya? Cinematic green screen ini maksudnya kayak film gitu ya. Atau cinematic game, apa namanya, cutscene dalam game kayak gitu. Kan biasanya cutscene game juga. Nah ini Benedict bisa open mic nih. Benedict. Cinematic green screen. Apa tuh yang di saya maksud. Yang apa tuh kan saya pernah lihat apa itu proses pembuatannya film Avenger ya. Oke, oke. Saya lihat apa yang dari prosesnya kayak dari awal tadi layering dari basic shape-nya game. Terus layering ke tekstur terus shading dan macam-macam. Itu kok sepertinya sama. Terus bedanya itu apa. Jadi misalnya ada orang kerja di film dipindah ke game sama orang kerja di game dipindah ke film tuh bisa nggak gitu maksudnya. Oke. Untuk ini memang proses pembuatan aset itu sendiri dari antara game dan film itu kurang lebih saya bisa katakan 80% sama kayak gitu. Yang membedakan adalah produk akhir dari modeling untuk game itu tujuannya harus bisa diproses secara ringan. Karena dia kan teknologinya kan real time rendering kayak gitu kan. Dimana satu detik itu harus bisa ngerender 60 gambar. Sedangkan kita tahu kalau model itu terlalu berat gitu rendering itu. Contoh kita kalau mau ngerender untuk film yang kayak tadi kan yang kualitasnya realistik banget kayak gitu kan. bisa membutuhkan 15 menit untuk satu frame misalnya kayak gitu lah. Jadi yang bedanya di situ. Kalau untuk game untuk movie kayak gitu modeling untuk movie itu dia lebih high res gitu lebih detail dan mereka nggak neko-neko gitu. Soal misalnya ukuran teksturnya itu bisa sampai 8.000 x 8.000 atau 4.000 x 4.000 dan banyak banget dan juga jumlah poligonnya itu yang teman-teman lihat tadi kayak di sini. Nah di sini itu sangat-sangat high res kayak gitu kalau untuk film. Sedangkan kalau untuk game itu harus lebih optimize. Dia harus lebih mindful mana part yang akan terlihat oleh kamera mana yang nggak kayak gitu maka akan dikortir kayak gitu budgetnya lah istilahnya. Jadi kalau model untuk game di render itu akan jauh lebih ringan. Sebenarnya kayak gitu sih bedanya. Oke. Gitu ya Benedict ya? Sudah jelas. Oke. Terima kasih. Oke. Nah ini ada lagi pertanyaan dari Johan Ogianto nih. Pak Thomas, berdasarkan pengalaman Bapak, sejauh mana konsep arsitektur yang real dibutuhkan di dunia game? Mungkin kayak tata ruang ya, tata ruang sama struktur di arsitektur itu dibutuhkan nggak di dunia game gitu. Dan harus detail atau tidak perlu detail justru. Jadi kayak mungkin kayak ya cuman pokoknya ada kolom gitu mungkin. Biasanya kalau untuk desain sangat-sangat relevan ya sebenarnya konsep arsitektural itu untuk menciptakan sebuah area atau space gitu di desain. Di tahap desain kayak gitu. Itu sangat-sangat deket banget aku rasa dengan arsitektur. Tapi ya itu tadi nggak harus detail. Ada kolom aja cukup kayak gitu taruh ini silinder seperti itu di mana tujuannya memang untuk menghalangi penglihatan player misalnya atau apa kayak gitu. Memang di situ sih bedanya. Yang lebih detail secara visual itu memang lebih ke artnya. Cuman kalau untuk art ini sebenarnya desain thinkingnya tuh mirip-mirip kayak gitu. Jadi kita tuh memikirkan kenapa, apa kayak gitu loh. Sebenarnya siapa sih yang pakai pistol ini kayak gitu. Kenapa dia pakai pistol ini. Terus dia ngapain aja kayak gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang aku rasa mindset itu juga ada waktu aku belajar di arsitektur sih. Oke. Mungkin basic thinkingnya ya Pak yang harus benar ya. Strukturnya nggak ngawur gitu loh. Supaya pada saat mungkin kan, karena kan kalau game itu kita bisa zoom in ya. Bisa zoom in terus bisa zoom out kan. Ada yang biasanya kayak ada yang first person, ada yang third person. Nah itu kan akhirnya sudut pandangnya berbeda ya. Akan detail gitu ya. Jadi paling nggak prinsipnya yang benar gitu. Itu juga sebenarnya kita di arsitektur juga mikirnya gitu sih. Jadi yang penting prinsipnya dulu yang benar gitu. Terus ini ada lanjutan. Pertama ada pertanyaan dari Dharma Hogyanto. Ini saudara nih. Sama namanya. Sebenarnya Dharma sampai sejuan. Diproses desain dalam art department. Konsep art yang prefer dipakai artwork masih rough atau skematik? Berupa rancangan atau sudah artwork boleh tinggi? Ini saya kurang paham nih. Diproses desain dalam art department. Konsep art. Oh oke ini. Jadi ketika desain itu udah jadi tadi kan dari desain department. Itu kan akan dipolis dulu oleh konsep artis. Jadi dia dikerjakan dalam bentuk gambar dua dimensi kayak gitu. Karena kita kalau udah kerja 3D misalnya tanpa gambar dua dimensi tadi. Itu istilahnya kita kayak kerjain pistol ini dengan bayangan kita sendiri kayak gitu. Dan itu sangat sulit karena kita encounter dengan banyak biasanya technical issue gitu di dalam pembuatan 3D nya. Sehingga kalau kita udah ada konsep art itu akan memudahkan kita untuk ngerja lebih smooth kayak gitu. Dan konsep art yang biasanya kita dapat itu sangat bervariasi. Biasanya kalau misalnya nggak ada budgetnya masih agak mepet gitu. Biasanya konsep artnya nggak terlalu bagus kayak gitu. Hanya rough kayak gitu. Dia yang penting nggak akan sedetail ini sih. Nggak akan sedetail ini konsepnya. Jadi dia tuh lebih sketsa kayak gitu. Kadang-kadang dia nggak ada shadingnya jadi cuman outline-outline gitu. Cuman kayak sketsa outline. Bahkan dia nggak nentuin mana yang gelap, mana yang glossy gitu. Nggak ditentukan sama dia. Sama konsep artisnya kayak gitu. Jadi artworknya bisa dikatakan tidak harus berkualitas tinggi. Karena biasanya yang mungkin saudara Dharmahogianto lihat ini yang ada di online. Biasanya mereka publis di online itu memang yang untuk publik kayak gitu. Jadi biasanya artnya tuh sangat-sangat high quality gitu dan detail. Oke. Terus ini ada lanjutan nih dari Oscar Adi Salim. Banyak loh ini masih pertanyaannya. Kayaknya pada tertarik semua nih dengan game ini. Pak Thomas mau tanya ada berapa stage proses pembuatan sebuah level atau story sebuah game? Mungkin yang di tahap awal ya Pak. Kan tadi kan ada level apa tadi? Level desain ya, konsep desain ya. Ya kurang lebih gitu sih. Tapi kalau story sangat-sangat ini ya bervariasi ya. Namanya kayak lebih sangat-sangat bergantung gitu story itu seperti apa dalam sebuah desain. Jadi kayak nggak ada yang namanya step by step kayak gitu untuk mendesain. Jadi semacam holistik juga sih kalau bikin story. Oke. Mungkin mau tanya juga Pak, Pak Thomas. Biasanya pada saat sebuah story itu dibuat ya. Misalnya kayak permainan yang lagi hit sekarang itu Little Nightmare gitu. Itu kan story-nya macam-macam tuh. Pak Thomas main nggak itu? Itu development-nya apakah pisah-pisah misalnya kayak, oh satu tim itu ada cerita sendiri. Tim lain tuh ada cerita sendiri terus kita rangkai gitu atau gimana Pak? Untuk itu ya Little Nightmare, jujur saya kurang tahu ya. Nggak, mungkin nggak kalau di Bandai Pak misalnya. Oh iya, iya. Jadi kalau sama sebenarnya di Bandai ini kebanyakan adalah ngegarap project art kayak gitu. Jadi kalau desain itu rata-rata kita langsung dapet dari Jepang. Jadi Bandai Namco Jepang udah kasih desain ke kita dan kita yang bagian art. Dulu Little Nightmare 2 itu ada temen saya duduk di sebelah kiri saya, dia ngerjain itu gitu. Jadi saya ngintip-ngintip dikit gitu waktu itu. Tapi kayak gitu. Untuk story itu kayaknya kurang tahu sih. Lebih detailnya kayak gimana juga nggak bisa. Nggak ada gambaran juga sih. Oh iya, iya. Terus ini ada pertanyaan dari Stanley, Pak. Pak, apakah ada kendala untuk menyamakan art style antar personel dalam satu tim yang mengerjakan project game yang sama? Dan bagaimana cara mengatasinya? Ya ini memang pasti terjadi gitu dalam, karena artis itu kan sangat-sangat subjektif ya. Dimana masing-masing itu punya style dan seleranya sendiri-sendiri. Tapi untuk mengatasi hal-hal ini tuh, dalam satu tim itu kita selalu punya benchmark gitu. Dan standar yang bisa di, bukan dikuantitatifkan juga sih. Tapi kayak lebih secara visual itu harus seperti ini kayak gitu. Dengan beberapa elemen, apa ya sebutannya ya. Jadi ada standar-standar yang kita tuh bisa ikuti dan sepakati bersama kayak gitu. Yang bisa kita terapkan gitu. Meskipun kita beda-beda artisnya. Sedangkan kalau untuk visual itu agak bias ya kadang-kadang. Jadi tetep harus ada feedback-feedback seperti itu, kalau memang itu nggak sesuai dengan benchmarknya. Jadi benchmark udah dikasih dari awal, terus artisnya nanti bakal submit ke lead kayak gitu. Dia bakal cek lead, ada lead namanya di situ yang tugasnya untuk memaintain semua artis-artisnya memiliki artis yang sama. Kayak gitu. Oke. Berarti sebenarnya desain itu bisa looping gitu ya Pak Thomas ya. Jadi misalnya Pak Thomas desain terus dirapatkan gitu. Ternyata ada sesuatu yang perlu di adjust gitu. Terus nanti Pak Thomas kerja sendiri, bisa lagi gitu. Terus nanti dilooping lagi gitu kan. Iya, gitu sih. Jadi benarnya asesornya adalah ya itu ya. Kita sendiri ya. Kita dalam tim ya. Feedback sih. Feedbacknya ya. Gitu. Oke. Terus ini ada dari Timothy Yunggo. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Stan. Oh kok saya yang jauh. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terus ini ada dari Timothy Yunggo. Pak Thomas. Dalam desain environment untuk tiap tahap desain, apakah selalu dilakukan playtest untuk mencegah adanya map environment yang lubang dan lain-lain. Terima kasih. Ya jadi workflow-nya dalam membuat desain environment itu memang dari block out itu yang tadi ya, itu harus di playtest dulu. Jadi setiap playtest itu yang ngetes itu akan ngasih feedback ke desainer. Apa yang mereka rasakan dan kendala apa yang mereka temukan. Dan itu tuh looping terus sampai akhirnya enak gitu. Sampai akhirnya sepakat untuk diterusin. Memang tahap playtest itu penting banget di dalam bikin desainnya. Karena yang paling penting memang feelingnya pas lagi main. Jadi biasanya kalau orang yang kerjanya sebagai level desainer, itu di komputer mereka tuh sudah bisa langsung klik-klik gitu. Jadi dia klik play, dia ambil stick-nya, terus ada player-nya jalan-jalan di block, blocking gitu. Apa tadi namanya? Block plan ya? Sampai jalan di block plan kayak gitu. Jadi block plan namanya. Jadi block plan. Bukan block plan tadi namanya. Iya. Kayak gitu sih. Oh iya. Pak Thomas, mungkin menyangkut dengan pertanyaan yang sama ya, untuk tentang playtest nih. Itu yang playtestnya orang umum atau developernya juga gitu, sampai final gitu. Karena kan takutnya bias nanti jadinya kalau misalnya developernya ikut testing juga gitu. Biasanya sih memang developernya sih. Developernya rata-rata yang nge-playtest, tapi dia bisa dari departemen apapun. Mau animasi ke art ke kayak gitu. Mungkin project manager-nya cobaan-cobaan kayak gitu. Itu bisa. Tapi ada juga beberapa dari mereka setelah playtest itu mulai jadi, atau udah mulai solid kayak gitu, mereka mungkin bisa hire ini ya. QA ya. Kalau nggak salah namanya itu. Apa sih namanya? Oh iya. Ya iya. Playtester ya. Playtester. Ya kayak gitu-gitu bisa ada yang ngelakukan itu untuk full time job kayak gitu. Oke ini ada lanjutan nih dari Jonathan Carly. Selamat malam Pak Thomas. Biasanya dalam game terdapat glitch atau bug. Apa yang menyebabkan hal-hal seperti itu? Kebanyakan glitch sama bug itu terjadi di teknikal aspek kayak gitu dari dalam game. Bahkan dalam membuat artnya sendiri pun kita juga harus tahu beberapa teknikal-teknikal yang related sama benda-benda yang kita buat. Misalnya kayak gini tadi, ada banyak gitu hal-hal yang bersifat teknis sekali kayak gitu untuk menghindari bug. Yang paling sering itu adalah collision. Jadi collision itu boundary. Contohnya, apa ya gimana ya ceritanya. Jadi intinya itu seperti sesuatu yang menandakan bahwa benda ini tuh bisa dinaikin atau bisa di... atau ini bisa ditabrak atau bahkan tembus kayak gitu. Jadi ada boundary-boundary itu yang biasanya paling sering terjadi di bug sih. Atau mungkin waktu ini Pak Thomas, waktu yang tadi mapping material itu lho Pak. Oke. Yang banyak tadi sebelumnya ini. Yang mana ya? Yang tadi di pecah-pecah, wah ini barrel, ini. Ini ya? Nah ini. Ini biasanya nge-bug nggak sih Pak? Bisa jadi bug di sini. Kalau teksturing itu nggak ada bug yang... Biasanya nggak ada bug yang berkaitan dengan gameplay ya. Biasanya cuma visual-visual gitu yang nggak enak gitu. Misalnya nih, ada island-islandnya kan sebutnya ini island gitu ya. Ini tuh misalnya overlapping gitu sama benda yang lain. Bayangkan jika ada di sini tuh, ada tekstur dan dia di map di dua tempat yang berbeda. Kadang-kadang itu yang menjadi isu gitu dalam teksturing sih. Oke. Jadi kayak numpuk gitu ya materialnya ya? Iya kayak numpuk kayak gitu. Terus ada glitch. Apa? Nyalanda-nyalanda. Biasanya. Kalau di sketchup kan gitu biasanya Pak. Betul-betul. Itu bisa jadi juga. Jadi itu namanya z-fighting sebutannya. Di mana ada dua poligon itu yang berada di koordinat yang sama kayak gitu. Jadi dia tuh bingung. Game engine tuh bingung mana yang di depan, mana yang di belakang. Maka jadi jucuk-jucuk gitu. Di surface yang sama gitu ya. Iya di surface yang sama. Itu yang bisa terjadi di modeling sih bener. Oke. Itu biasanya bagian yang terjadi di modeling ya. Glitch rendering ya biasanya ya Pak Thomas ya. Tapi kalau sampai game itu berarti mungkin codingnya ya. Biasanya kayak gitu. Oke. Terus ini ada dari IPDM, Eran Daru. Materi perkuliahan apa yang dirasakan bermanfaat dan membangun kompetensi di bidang yang ditekuni sekarang? Materi kuliah apa yang dirasakan belum ada dalam perkuliahan tapi penting dalam membangun kompetensi yang ditekuni sekarang? Jadi mungkin gini Pak, materi kuliah arsitektur gitu ya. Mungkin materi kuliah arsitektur yang dipakai apa, terus yang mungkin dipakai seharusnya di arsitektur tapi belum ada. Dipakai di game yang seharusnya ada di arsitektur tapi belum ada. Mungkin gitu. Yang paling bermanfaat itu sih kalau dari mata perkuliahan sih ya itu saya tadi lebih ke arah ke itu sih, arsitektur simbolis sih. Karena itu story tellingnya kuat gitu di dalam mata kuliah itu. Jadi yang paling rasa itu bermanfaat di situ dan secara umum waktu belajar arsitektur memang lebih ke thinkingnya ya, cara berpikirnya kayak gitu ya. Apalagi kayak kita ketika dapat proyek contoh kayak rumah sakit gitu atau bangunan apartemen kayak gitu kita harus belajar tentang proses laundry misalnya atau apa kayak gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu tuh sering terjadi di sini. Contoh kayak tadi saya mau buat pistol, saya jadi harus do quick research kayak gitu tentang cara mempelajari pistol ini kayak gimana kayak gitu. Jadi ada learning mindsetnya juga sih sebenarnya di situ. Kalau untuk mata perkuliahan yang belum ada dalam arsitekt, eh belum ada dalam arsitekt ya maksudnya itu ya? Ya belum ada dalam arsitekt tapi butuh sebenarnya. Butuh di industri arsitekt atau industri game ya? Industri game. Kayaknya yang dari game ya Pak. Tapi dibutuhkan oleh arsitekt. Yang dari game? Sejauh ini sih yang saya tahu adalah industri game belajar banyak dari industri arsitekt kayak gitu. Jadi ilmu dari arsitekt ini memang beberapa bisa ditransfer tapi beberapa juga tidak terlalu dekat gitu dengan arsitekt. Jadi kalau menurut saya sih begitu sih. Jadi kayaknya nggak kurang tahu juga sih sebenarnya Pak. Nah ini mungkin dari erat baru kalau misalnya mau bertanya misalnya. Makasih Pak Mas tadi sudah sharing beberapa. Maksud saya mungkin dengan kompetensi atau bidang kerjaan sekarang, pengetahuan seperti apa you wish you had learned atau yang diketahui, yang sangat membantu. Karena ada kaitannya dengan program yang kita kelola sekarang, IBDM itu kompetensinya ke atas itu. Jadi kita ingin membangun kurikulum atau materi pembelajaran yang bisa bermanfaat untuk mahasiswa. Jadi memang yang jadi isu masuk ke dalam industri ini itu adalah langkah pertamanya. Jadi banyak yang saya tahu orang-orang itu sulit untuk memasukkan langkah pertamanya di industri game ataupun entertainment yang lain, misalnya film kayak gitu. Sehingga skillset yang dibutuhkan untuk bisa masuk ke dalam industri itu adalah yang paling penting itu soft kayak apa ya sebutannya ya, hard skill ya sebenarnya, hard skill kayak gitu. Yang dimana andaikan gitu ya saya masuk pertama kali gitu sebagai fresh grad, itu kita nggak akan bisa nyentuh yang namanya desain kayak gitu. Desain itu terlalu atas kayak gitu untuk yang, ada mereka yang sudah lebih handal melakukan itu. Sehingga lebih tepatnya kita bisa ngerjain hal-hal yang lebih pasti dan replaceable lah kayak gitu ya. Dan itu kebanyakan contohnya itu yang ngerjain 3D aset kayak gitu, aset yang paling ini. Jadi menurut saya skill yang paling dibutuhkan itu adalah teknikal skill-nya. Jadi dia bisa bikin mengoperasikan blender atau mengoperasikan maya untuk bikin 3D aset yang benar-benar jadi gitu, benar-benar bagus dan nggak ada bug-nya, terus smooth kayak gitu. Dan di sisi lain juga artistiknya dia dapat, jadi kayak attention to detailnya dia bisa masuk ke dalam kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya ada belajar tentang hal yang di luar itu yang bersifat konseptual kayak gitu, itu sangat susah untuk diaplikasikan sebagai entry-level job kalau lagi kerja di entry-levelnya. Karena kebanyakan nggak memakai kayak gitu sih, nggak menerapkan ilmu-ilmu kayak gitu. Apakah kira-kira menjawab Pak Eran Daru? Terima kasih banyak Pak Thomas. Saya berusaha banget. Mungkin siap sedikit juga deh. Kalau di kita itu ada, saya lupa namanya apa ya, virtual reality kalau nggak salah. VR itu. Lupa saya, virtual augmentation kalau nggak salah. Itu kalau di arsitek, jadi kayak misalnya kita pasang di HP gitu ya Pak Thomas, terus ada desainnya kita gitu, kayak meja atau kursi gitu, terus kita pakai HP itu, ditaruh kamera di sisi yang mana gitu, terus kita coba letakkan meja itu kelihatan gitu. Dari kamera, jadi kayak virtual ruangnya sih asli gitu, cuman bendanya yang artifisial gitu. Dilihatan bahwa ruangnya, oh seperti ini ya kalau kita kasih meja, kalau dikasih vas seperti ini gitu. Itu di Petra ada yang pegang mata kuliahnya Pak Reddy. Nanti mungkin kapan-kapan Pak Reddy bisa sharing gitu tentang yang begitu-begitu. Menarik soalnya saya juga belum tahu itu, maksudnya seperti apa prosesnya gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Juan Hogianto nih. Pak Thomas, apa challenge terbesar Bapak ketika mengambil sekolah animasi di 3D Sense? Karena di 3D Sense tahu saya mayoritas internasional student yang punya background sekolah animasi. Sedangkan Bapak backgroundnya arsitektur. Nah ini saya juga penasaran nih, dari arsitektur pergi ke 3D modeling ini gimana nih ceritanya? Apa ya, dari gini sebenarnya nggak, yang penting tuh udah ini sih, passion sih. Kalau di industri ini tuh sangat-sangat kuat passionnya. Jadi kalau orang yang nggak terlalu ada passion di bidang ini, ngerjain industri ini tuh akan cepat burn out kayak gitu. Jadi ketika saya menjalani sekolah itu di 3D Sense itu, sekolah animasi ini, itu memang passion saya itu memang cukup besar waktu itu. Dan ya sampai sekarang juga sebenarnya. Dan itu yang membuat terus ini sih tetap bisa belajar-belajar terus sih meskipun teman-teman lain sudah ada yang datang dari sekolah animasi kayak gitu. Ya itu nggak membuat saya buat berhenti belajar gitu, karena memang pada dasarnya dari diri sendiri itu udah suka gitu dalam bidang kayak gini. Di samping ilmu-ilmunya juga bisa diterapkan di sekolahnya itu, cara berpikirnya kayak gitu. Mungkin menyambung juga ya Pak Thomas ya. Karena kurang lebih ya. Pak Thomas kan lulus arsitektur dulu ya, lulus arsitektur dulu, terus baru lanjut ke diplomanya WSQ. Mungkin Pak Thomas menemukan perbedaan nggak sih dengan Pak Thomas yang sudah lulus arsitektur, dan mungkin kawan-kawan lainnya mungkin bukan backgroundnya arsitektur. Ya dulu waktu di pelajaran itu saya tuh sangat-sangat terpaku sama dimensi kayak gitu. Jadi kalau ada pintu harus 1,8 kayak gitu, harus 2 meter kayak gitu. Dan kalau nggak sama ukurannya itu nggak standar gitu, kayak terganggu gitu. Kayak ada perasaan nggak enak gitu. Padahal untuk industri ini tuh yang paling penting adalah percayaan-percayaan. Jadi kalau itu tuh kelihatan, meyakinkan gitu kelihatan seperti real gitu, misalnya pintunya seperti yang ada di dunia nyata itu sudah cukup sebenarnya. Tapi waktu itu karena saya dari arsitekt, saya agak harus mengubah sedikit mindset saya kalau segala sesuatu tuh nggak harus eksat berapa senti, berapa senti kayak gitu. Jadi waktu itu kalau pas mau bikin kursi juga, saya harus nyari standar kursi berapa gitu. Padahal nggak perlu kayak gitu sebenarnya. Di awal itu Newford-nya keluar semua ya Pak Thomas. Tapi ternyata, tapi itu sebenarnya juga ngomong proporsi ya Pak Thomas ya. Jadi percayaan itu kan ngomongnya proporsi ya. Proporsi akhirnya bagaimana sebuah pintu itu meskipun skalanya nggak 1,80, itu kan paling nggak percayaan gitu ya dengan usernya siapa gitu kan. Ini ada pertanyaan dari Oscar Adi Salim. Pak Thomas mau tanya soal kasus cyberpunk 2077. Nah ini apa ini? Kenapa kok bisa ada plot hole seperti lagging atau fps rendah? Terus apa solusinya? Mungkin saya tambahkan juga mungkin tadi yang Pak Thomas bilang rendering gambar itu apakah masuk fps ya Pak? Apakah yang dimasuk fps ya? Ya pada dasarnya sama lah. Sama. Nah ini nih, bisa dijawab dulu. Sebenarnya kalau ini kan game orang lain ya, saya berupa kan game kantor lain ya. Jadi saya juga kurang tahu sih sebenarnya detailnya itu karena apa kayak gitu. Tapi secara umum fps rendah itu memang karena aset, ada banyak faktor gitu. Bisa dari efeknya atau dari codingnya yang nggak optimis, atau juga dari artnya sendiri yang sangat-sangat boros kayak gitu. Misalnya ada banyak wireframe-wireframe dari model itu yang dia detail gitu misalnya banyak wireframenya tapi dia tidak terlihat di kamera gitu. Jadi dia kayak waste aja ketika di render tapi nggak kelihatan kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu salah satunya yang bisa menyebabkan fps itu nggak maksimal. Selain itu juga ada teksturin kayak gitu. Jadi misalnya kalau ini tadi, tekstur ini itu kan ada resolusinya kan. 2048 lah atau 4096 kali 4096. Nah saat kita tuh terlalu, misalnya nih pistol ini ya kita bayangkan, ini akan digunakan oleh third person game kayak gitu. Third person game. Maka pistol ini nggak perlu terlalu detail teksturnya. Karena dia jauh banget dari gambar. Tapi ketika ini fps gitu, first person shooter, ini harus lebih tinggi. Nah kayak gitu kadang-kadang ada keputusan-keputusan yang sangat berpengaruh sama optimisasi-nya sih kayak gitu sih. Lagging-lagging gitu fps rendah. Jadi sebenarnya tergantung itu ya pemakaiannya ya. Apakah dia skill-nya besar gitu jauh gitu atau dia dekat gitu. Semakin dekat berarti detailnya harus semakin dilihatanin gitu. Dan itu pasti fps-nya pasti semakin naik. Semakin tinggi. Antara fps-nya kita tinggi atau fps-nya kita jadi turun gitu. Karena komputernya nggak mampu. Dan kadang-kadang gitu kan fps saya drop gitu. Kenapa? Nggak mampu komputernya sudah waktunya ganti komputer. Terus ini ada dari Juan Wijaya bertanya Bapak Thomas. Itu ada yang kelewat kayak satu itu ya. Jonathan Carly. Oh iya ada Jonathan Carly. Sebentar ya. Saya ke Pak Juan dulu. Pak Juan Wijaya nih. Pak Thomas, apa ada tips dan strategi supaya bisa mempelajari banyak software tersebut dengan efektif. Waduh. Oke. Kalau software ini kan teknikal ya biasanya ya. Jadi antara satu nol kayak gitu. Kalau kamu pencet ini maka hasilnya apa kayak gitu. Jadi hal-hal yang bersifat pasti-pasti begini biasanya banyak di Youtube. Jadi gampang sih sebenarnya kita asal sabar aja ngikutin tutorial-tutorial dari Youtube itu harusnya nggak masalah sih. Tutorial Youtube. Nah mungkin menyambung pertanyaan Pak. Apa yang gambar pistol ini dari sekian banyak software itu dikerjakan sendiri ya Pak? Atau ada tim? Wah sendiri-sendiri. Yang ini sendiri. Ini proyek pribadi sih. Oke. Ini sendiri ya. Wah iya iya iya. Ngeri-ngeri. Ngisi free time gitu. Oh ini free time. Teman-teman ini free time-nya Pak Thomas ya. Free time udah ini. Eh tapi sebenernya ini termasuk apa ya. Memang kalau benda itu cukup lazim dilakukan oleh 3D artis yang lain kayak gitu. Bikin benda-benda kayak gitu. Cukup lazim lah sebenernya. Oke. Oke free time saya cuma bikin coret-coretan Pak. Tapi. Ini. Oh iya iya iya. Oke gak apa-apa. Lanjut. Gak apa-apa ya. Ya udah berlanjut ya Pak. Berlanjut. Ini berlanjut. Nanti kita mungkin bicara di belakang kamera aja. Ini ada Jonathan Carly nih. Ada pertanyaan dari Jonathan. Saya kembali ke Jonathan Carly. Bapak Thomas dalam posisi Bapak, seberapa proporsi pengerjaan modeling dan coding? Dan seberapa penting pengetahuan akan coding? Untuk sekarang di kantor itu cukup mengerti saja tentang visual coding. Jadi untuk artis sendiri karena kebanyakan artis kan gak perlu banyak tahu coding gitu ya. Jadi untuk saya itu saya cuma tahu yang berguna itu. Itu cara kerja shader. Jadi misalnya shader itu kan terbentuk dari visual coding juga kayak gitu. Kalau codingnya yang pure coding pakai tulisan kayak gitu script based kayak gitu. Saya sih gak tahu sama sekali sih sebenarnya. Jadi yang saya tahu sekarang itu visual coding. Beberapa. Kayak unreal blueprint sama unreal material shader. Berarti untuk yang coding gamenya sendiri ada tim sendiri ya Pak? Iya, iya. Jadi memang coding ada timnya sih, timnya sendiri. Kalau yang di art, bagian art yang related banget sama coding itu biasanya tag art kayak gitu. Atau shader material artis lah kayak gitu. Material artis atau visual effects itu banyak coding. Banyak coding based. Kalau dikerjakan sendiri bisa. Mampus. 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 Nah ini. Oh iya ini ada diingatkan oleh Prof Lili ini. Augmented reality ternyata yang ada di Petra. Yang tadi saya ceritakan sedikit itu. Terus ada pertanyaan dari Michael William. Selamat malam. Selamat malam Pak. Saya mau tanya. Yang saya tahu sudah banyak sekali games ataupun art yang bisa dijual ke dalam bentuk NFT. Non fungible token dalam kripto. Yang ingin saya tanyakan bagaimana prospek menurut Pak Thomas. Nah ini. Ini ngomong duit nih. NFT ini kalau saya sih sebenarnya optimis-optimis aja sih secara brief gitu tentang peluangnya NFT itu kayak gimana. Tapi orang-orang yang untuk orang kayak misalnya kayak yang berhasil di NFT itu biasanya orang-orang yang sudah punya branding yang ini sih. Apa namanya punya self branding yang tinggi gitu. Yang dia bisa terjun ke dalam dunia NFT gitu. Dia punya fan base, dia punya penggemar lah yang melihat artnya kayak gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang misalnya kerja untuk perusahaan kayak gitu biasanya agak sulit untuk mau. Soalnya kan audiensnya beda lah kayak gitu. Jadi untuk prospeknya sih menurutku mungkin sih menjanjikan lah harusnya ke depannya. Karena ini tuh semacam perubahan juga sih. Non-pungible token. Sebenarnya konsepnya kan soalnya sama dengan kayak koleksi itu kan. Kayak kartu-kartu Pokemon kayak gitu. Kalau punya kartu Yubito. Oh iya. Terus beli. Kayak itu ya kayak apa? Figur ya? Iya figur. Misalnya beli kartu apa? Kan di-pack kan terus dibuka terus dapet apa nih di dalam kayak gitu kan. Terus ketika dapet yang langka itu kan berharga banget. Dan dia kayak bangga nunjukin ke orang-orang lain. Aku punya ini loh aku punya ini kayak gitu. Kalau NFT harusnya sih sama sih. Hanya digital aja sih. Digital ya. Nah itu kalau misalnya menyangkut itu. Nah ini saya juga tertarik nih karena ngomongnya duit. Nah itu kalau misalnya menyangkut kayak gitu apakah dari start desain itu sudah dipikirkan ya? Ternyata nggak di start desain nggak dipikirkan tapi tiba-tiba di tengah ada peluang seperti itu akhirnya dijual gitu. Ya kebanyakan sih dari sekarang orang yang terlibat itu adalah orang yang sudah pernah desain-desain sendiri sebelumnya. Tanpa ada pengaruh NFT di dalamnya itu sih. Kalau yang tak lihat ya kayak gitu. Jadi mereka kebetulan aja kayak bidang kerjanya itu bisa di NFT-kan kayak gitu. Ya kebanyakan kayak gitu. Berarti ternyata peminatnya banyak gitu ya. Akhirnya bisa di NFT-kan gitu. Oke. Terus ini ada pertanyaan karena waktu kita tinggal sedikit Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini ada pertanyaan terakhir dari YouTube. Jadi ada Evelyn Coanda bertanya malam Pak Thomas. Apa ada tips buat mahasiswa fresh grad yang mau lanjut ke dunia animasi dan perfilman? Skill-skill apa yang perlu disiapkan untuk masuk ke sekolah animasi? Sapa dulu Pak yang di YouTube Pak? Ya halo Evelyn. Jadi untuk skill-skill apa yang diperlukan itu untuk masuk ke industri ini tuh lebih ke, tergantung industri nya juga sih. Tapi lebih ke arah harus jadi agak spesifik kayak gitu. Maksudnya dia punya skillset itu yang lebih fokus ke satu hal. Misalnya dalam hal ini dia kuat dalam modeling kayak gitu. Dia kuat dalam hal modeling meskipun dalam texturing dan lighting atau rendering dia agak lemah. Tapi kalau dia kuat dalam hal modeling itu bisa jadi nilai plus gitu. Karena yang menurut saya lihat sebagai mahasiswa fresh grad itu kan belum punya pengalaman kayak gitu kan. Dan ketika dia tuh harus bersaing dengan mahasiswa fresh grad yang lain itu akan sulit kalau misalnya skill-nya mahasiswa fresh grad itu semuanya imbang gitu, rata-rata kayak gitu. Kan skill yang paling apa namanya, supaya dia bisa stand out dari para fresh grad yang lain itu dia harus punya satu yang lebih spesifik kayak gitu. Itu menjadi pertimbangan kalau sepedia bisa masuk ke dalam industri. Jadi kalau saran secara apa namanya, konklusinya gitu jadi kita harus tahu banyak hal yang lain di sekitarnya. Tapi kita juga harus bisa memilih satu skill spesifik yang akan dipakai di industri itu sih. Jadi in general kayak gitu, untuk fresh grad. Oke, jadi begitu ya Evelyn ya. Nah ini mungkin sedikit aja sih pertanyaan dari saya. Pak Thomas, kalau misalnya Pak Thomas lihat prospek game di Indonesia bagaimana sih Pak? Sebenarnya mungkin ya, sebenarnya pasti itu yang pasti lebih baik kayak gitu dibanding dulu dan sekarang. Tapi sekarang keadaannya game industri di Indonesia tuh lagi ngejar gitu, ngejar ketertinggalan kayak gitu. Mungkin nggak terlalu tertinggal juga, cuman ya memang harus banyak ada PR-nya kayak gitu yang dari Indo untuk bisa kecap sama yang di luar. Karena memang kalau dibandingin gitu ya dengan salah satu industri game di negara Vietnam yang lain itu, kita tuh secara jumlah talent itu ketinggalan jauh. Kalau nggak salah yang saya tahu itu misalnya Indonesia tuh punya 600 talent untuk ngekerjain industri ini, tapi di Vietnam tuh ada 6.000 dan di Cina ada 60.000 kayak gitu. Jadi memang kekurangan talent lah sebenarnya di Indo. Tapi kita bisa lihat beberapa banyak, beberapa game yang sudah mulai dirilis kayak gitu yang baru-baru gitu, cukup bisa menarik perhatian publik kayak Coral Island kayak gitu, yang barusan berhasil mendapatkan crowdfundingnya kayak gitu-gitu. Atau yang dari AGT, game-game-nya AGT itu juga lumayan ini sih. Lumayan, makin lama makin baik gitu sih. Jadi secara general sebenarnya menurut saya prospeknya lebih baik. Makin bagus, makin bagus. Oke, ya soalnya juga melihat beberapa universitas kan sudah mulai ya, untuk yang 3D modeling dan gaming itu kan sudah mulai muncul di Indonesia. Baik Pak Thomas, terima kasih atas sharingnya malam ini. Di Malaysia lebih malam lagi ini ya Pak. Beda satu jam kita di sini. Beda satu jam. Nah terima kasih Pak sekali lagi untuk sharingnya. Mungkin ada sepatah dua kata-patah Pak? Untuk teman-teman yang masih berkuliah dan yang mau lulus, saya sarankan untuk tetap mengejar passionnya lah. Mengejar apa yang disuka lah. Jadi research banyak-banyak tentang industri yang mau kalian terjunin kayak gitu. Ya, oke. Terima kasih Pak Thomas. Dari saya menyimpulkan akhirnya dari presentasi Pak Thomas ini, banyak ya, banyak elemen-elemen yang kita perlu pikirkan gitu ya. terutama di bagian arsitektur dan gaming itu ternyata kurang lebih hampir sama gitu. Ada banyak-banyak yang kita bicara tentang pemahaman dan ruang gitu ya. Ada obyek, ada space, ada ruang, ada perspektif dari manusianya. Ada juga attention to detail. Terus ada bagaimana caranya kita mengenerate intuisi gitu ya. Membangun intuisi gitu. Membangun persepsi dari seseorang dari detail gitu ya. Jadi bagaimana sebuah jalan itu dibuat gitu. Terus juga kita ngomong juga visual language gitu. Mulai dari bentuk gitu ya. Memang basicnya dari bentuk, akhirnya didetailkan. Terus juga ngomong juga tentang adventure of time. Terus juga ngomong juga yang paling penting menurut saya adalah studi presiden is important gitu ya. Tanpa studi presiden kita nggak bisa desain yang realistis gitu mungkin ya. Kayak tadi pistol gitu, akhirnya kita putus studi presiden untuk memahami pistol itu gitu. Begitu dari saya. Mengutip lagi yang terakhir, If you want an easy life, don't be an arsitek gitu ya. Karena ternyata yang dipikirkan banyak gitu. Begitu juga dengan game sendiri ternyata yang dipikirkan banyak. Timnya pun juga banyak. Dan kita memang tidak bisa bekerja sendirian gitu. Kita butuh tim, kita butuh orang lain untuk feedback ke kita. Supaya akhirnya sebuah desain itu bisa dipakai bersama gitu. Menurut saya arsitek itu bukan hanya sebuah ilmu, tetapi arsitek itu adalah yang terakhir. Terima kasih.